Cara memakai sepatu semi-obras atau overcast wood Pertama, angkat jarumnya ke atas dengan ometer handwheel Naikan sepatu Lepas sepatu jahitnya Dan ganti dengan sepatu semi-obras atau overcast wood Bahan ditaruh di bawah sepatu Tepian bahan itu menempel pada guide yang berwarna hitam Polen rekomendasi yang adalah seperti ini Panjang jahitannya kita atur di angka ketiga Lebar jahitannya kita atur antara 5 sampai 7 Jangan lebih kecil daripada 5 Karena nanti bakal mentok dia sama sepatunya Terus tekanan menangnya kita pakai normal 3 sampai 5 Kita coba untuk jahit Ini kita pakai yang pola pertama ya Kita jaga terus agar tepian bahan ini tetap berada di dalam guide Jangan sampai lewat dari guide yang warna hitam Selesai, kita angkat sepatunya Kita lihat hasilnya Oke, hasilnya mirip dengan obras Ini yang dilakukan dengan semi-obras Bedanya semi-obras dengan obras adalah Semi-obras ini tidak mempunyai pisau Jadi sebelum kita menjahit mengobras Bahannya, tepian bahan harus dipotong dahulu secara rapi Baru dijahit Kekuatannya cukup kuat Hampir sama dengan obras Oke, inilah jahitan semi-obras Menggunakan sepatu overcast foot atau semi-obras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!